Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Dikimata Vlog Dan di video kali ini Dikimata Vlog Akan kembali mereview lampu tembak terbaru Dan ini sesuai dengan request teman-teman Lampu apa bang? Ini dia lampu tembak Aegis J17 Guys ya Sebanyak 2 piece Nanti lampu ini yang aku review Sebanyak 2 piece Mantap banget Ini lampu terbaru dari produk Aegis guys Penerus ya Dari Aegis P499 kemarin Yang udah banyak banget dibeli orang-orang Dan itu cukup mantul banget cahayanya seperti bilet Dan ini Lampu tembak Aegis J17 Apakah dia mirip seperti bilet? Langsung aja kita review guys Kotaknya seperti ini guys, besar banget ya Kotaknya nih Ada gambar lampu disini guys Kemudian langsung aja kita buka aja Lampu ini sudah water proof IP68 ya guys Kalau untuk wattnya nanti kita tes aja Untuk watt realnya seberapa besar Nah disini teman-teman akan mendapatkan tentunya Bracketnya 2 piece guys Ini bracketnya 2 piece Bracket 2 piece Kemudian Teman-teman juga akan mendapatkan Bracket set Baut kunci L Dan juga teman-teman akan mendapatkan Lampunya guys Dari Aegis J17 Seperti ini guys Mantap ya Aegis J17 Ini bahannya dari aluminium guys ya Lensanya berbeda sama Aegis P49 Kalau Aegis P49 itu dia Ada gepengnya lensa gepengnya terpisah gitu guys ya Kalau ini bulat jadi satu Ada low beam dan ada high beam Dan istimewanya lampu ini juga dual tone guys Untuk low beamnya itu bisa warna putih Bisa warna kuning Nanti ke atas juga Ada berapa mode guys ya Kemudian di belakangnya ini Tidak ada kipas ya guys ya Tidak ada kipas pendingin Tapi sudah tahan air 100% Disini ada Aegis J17 Untuk tulisannya Sudah mendapatkan Driver eksternal Cukup tebal Dan kabelnya ada 3 Low beam dan high beam Kita untuk beratnya guys Nah disini untuk berat keseluruhan Dia mencapai di 359 gram Untuk berat dari lampunya Belum sama bracket Belum sama bracket nih Menjadi 383 ya Untuk satu lampu dari Aegis J17 Kemudian untuk diameternya guys Kita ukur untuk panjangnya tersendiri Disini untuk panjangnya di 10 cm guys Sampai ke buntutnya dari lensa ya 10 cm untuk panjangnya Tingginya disini sekitar 9 cm Untuk disininya diameternya Cuman di 7 cm guys ya Untuk diameternya ya 7 x 7 Oke langsungnya kita tes Untuk wattnya guys Seberapa besar Oke disini ada 3 buah kabel ya Langsungnya kita tes Untuk yang kabel kuning dulu Nah disini kabel kuning Untuk yang warna kuning Jadi teman-teman Kalau mau warna kuning Silahkan Tekan software on dulu Untuk pertama kali warna kuning ya guys ya Ini digunakan untuk saat menembus hujan Warna kuning Disini 15 watt Kemudian kita matikan Dan kita tempelkan lagi Dapat warna putih Disini warna putihnya Sama aja di 15 watt Ya Nah untuk yang kabel merah Disini adalah High beam nya guys Oke setelah kita melakukan Pengetesan ya Kita lihat disini Ada 2 buah kabel ini Ternyata Kabel warna kuning ini Untuk mode nyala low beam Ketika teman-teman pengen High beam nya Teman-teman bisa sambungkan Ini Satu kabel yang warna merah Dia ada solenoid guys Kalau teman-teman cuma menyambungkan kabel merah Dia cuma ada solenoid aja Tapi gak ada lampunya Tapi ketika posisi kabel kuning Ditempelkan dengan kabel merah Nah dia akan Solenoid seperti Biret cuy Wah ini lebih maju nih Teknologi nya daripada yang Warna putih kemarin cuy ya Atau yang P49 Kalau P49 Low beam putih High beam nya putih Kemudian low beam kuning High beam nya tetap putih Kalau ini Low beam kuning dia High beam nya kuning Dan Ketika teman-teman mau yang putih Tinggal cabut Cetekan lagi Nah berganti dengan warna putih Dan selenoidnya Juga warna putih Atau high beam nya juga warna putih Ini Suatu terobosan yang sangat oke banget Dari Aegis G17 Dan ini untuk watt nya lebih tinggi guys ya Untuk high beam nya Dia mencapatkan 21 watt Untuk yang warna putih Walaupun warna kuning ya Disini high beam nya 21,8 watt Mantep Langsung aja kita tes Menggunakan luxmeter Oke dan ini cahaya dari lampu Aegis J17 Dan cahaya nya mirip banget Seperti bilet guys Kita langsung aja menggunakan Wattmeter Atau luxmeter Untuk mengetes Ketebalan lampunya Disini ada titik tebalnya ya Sudah kelihatan Dan cut off nya disini guys ya LHD Jadi yang kanan itu lebih tinggi Daripada yang Kiri Tapi ini bisa diatur sih guys Gak pengaruh ya Bisa diatur Tinggi rendahnya nanti Nah disini Gila tebal banget cuy Untuk tebalnya itu Mencapai 1700 lux Ini mengalahkan lampu-lampu Yang kita review kemarin ya Lampu-lampu yang baru Kita review kemarin Disini untuk yang warna kuning aja Dia tembus di 1800 lux Gila tebal cuy Mantep ya Tapi kalau di bawah ini Dia tipis Karena ini kantong Doraemon nya cuy ya Kantong Doraemon Di sini dia tebal banget Nih ya Tuh 1800 lux Mantep banget Dan kita akan tes High beam nya Dan ini untuk Posisi High beam nya cuy ya High beam nya tuh Seperti billet banget ya Nanti kita tes juga di outdoor Kita sandingkan dengan billet Dan ini ada selenoid nya di atas Tadi guys ya Seperti yang bunyi cetak-cetak Itu adalah selenoid nya Disini kita tes untuk High beam nya ya Warna kuning nya dulu nih Untuk warna kuning nya ya Nih Disini sini 1800 lux Ini high beam nya disini Di atas ya Nah high beam nya cukup tipis Nih ya Disini Nah tapi disini Untuk yang titik tebalnya tadi 1800 lux Jadi ada selenoid Yang bunyi cetak-cetak Seperti billet ya guys Ini warna kuning Kita tes yang warna putihnya Oke ini yang warna putihnya guys ya Kita tes titik tebalnya juga Seberapa tebal dari Aids J17 nya Disini untuk titik putihnya Tentu lebih tebal Daripada yang kuning Disini 2052 lux Guys ya Kita akan perlahan-lahan Naiknya disini Nih ya Titik tebalnya disini 2076 lux Disini titik tebalnya warna putih Dan disini ada biru-birunya Seperti blue lens Garisnya LHD Yang kanan lebih tinggi Daripada yang sebelah kiri Nah ini untuk high beam nya guys High beam nya dia ada titik tebalnya disitu Dan dia lebih tinggi ya Tuh Kelihatan Untuk cut off nya juga lebih tinggi Disini ya Nah disini untuk High beam nya cukup tinggi banget 2400 lux Lebih tinggi daripada Pastinya yang Posisi Warna kuningnya Atau low beam nya ya Disini High beam nya 2375 lux Aduh Makin penasaran Gimana Terang nya ini dari outdoor Langsung aja kita coba Aids J17 Oke guys Jadi seperti ini penampakan Lampu tembak Aids J17 nya Sebanyak 2 piece ya Nih Langsung aja kita tes Lampu tembak Terbaru dari Aids Yang Mirih banget Seperti Bilet Langsung aja kita tes Untuk cahayanya Nanti kita tes satu-satu ya guys ya Kita tes satu-satu Kemudian kita tes 2 piece juga Oke 1, 2, 3 Ini dia penampakan Lampu tembak Aids J17 1, 2, 3 on Boom Gila Super Duper Mantep banget Dan ini Penerus dari Aids P49 Lihat cahayanya Seperti Ini cahaya 2 piece Seperti teman-teman Memakai lampu mobil Serius Ini tebal banget Daripada yang di kamera ini Lebih tebal yang asli Keliatannya lebih kuning Kalau yang asli Ini aku tes warna kuningnya dulu Nanti kita tes juga warna putihnya Lihat Tebal banget Dan cahayanya Bener-bener luar biasa cuy Mantep banget ini Tuh Satu lampu ini cuman Lebarnya tadi cuman 7 cm ya ini Cahayanya Lihat lebarnya berapa cm Ini kalau satu piece ya Aku tutupin yang sebelah kiri Ini kualitas satu piece Seperti ini cuy Lebar banget Sudah memenuhi satu jalan Apalagi dua piece seperti ini Karang kiri Tuh ya Lebarnya Gila sih Aku berani jamin Ini lampu bakalan gaib Secepatnya bakalan gaib Karena melihat yang Aegis P499 sudah gaib banget Susah banget carinya Ini Aegis J17 bakalan gaib juga Karena beneran cahayanya Setebal ini dan selebar ini cuy Ini kalau yang kiri Kita yang kanan kita tutup Nih Yang kiri aja ya cuy Lebarnya Lebar banget Kalian bisa bayangin sendiri Ketika kalian mempunyai lampu ini Dan memasangnya di motor Ataupun di mobil juga bisa cuy Gila coy mantep banget sih Gila 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 Aegis ini beneran ya Sekarang kan Kalau mau masang bilet Rada ribet Karena kita Harus retrofit Nah kalau teman-teman Ga mau ribet Silahkan beli lampu Aegis J17 ini Cahayanya sama Banget seperti bilet Tapi tidak perlu Bongkar-bongkar Mika ya Cukup teman-teman pasang Seperti ini Bisa langsung dipasang Tanpa merusak Mika aslinya Tidak perlu dimasukkan Kedalam Mika Langsung aja dipasang Seperti ini Ini posisi low beamnya Yang warna kuning Seperti ini Kalau posisi high beamnya Gimana bang Kalau posisi high beamnya Bisa cuy High beamnya seperti ini Kalau untuk kualitas high beamnya Bener-bener Dia ada retrofit Tuh Teman-teman bisa dengerin Ada serenoidnya Disini cuy Ada serenoidnya Jadi teman-teman Kalau mau pakai High beamnya Nanti seperti bilet Tuh Teman-teman bisa denger ya Keren banget cuy Dia ada serenoidnya Ini lebih tebal sih aslinya cuy Lebih kelihatan ya detailnya ya Kalau di hape memang kurang kelihatan Tapi ini aslinya mantep banget Kalau buat high beam Super gacor Ini disambungkan dengan lampu Sendar bawaan pabrik pun bisa Teman-teman nanti Bisa sesuaikan dengan lampu motor Teman-teman Misalnya lampu bawaan motor Teman-teman warna kuning Bisa pakai warna kuning Misalnya warna motor Lampu teman yang utama Itu warna putih Bisa kalian ganti Warna putih seperti ini Nah Ya Ini sudah dual tone Lampu tembak mana lagi Yang seperti ini Selain Aegis P49 Dan Aegis J17 Yang Aegis 49 Dia high beamnya tetap warna putih Kalau yang ini Dia mengikuti warna Low beamnya cuy Misalnya warna low beamnya warna kuning Dia high beamnya akan warna kuning juga Seperti ini Ini aku hidupkan yang warna putihnya Nanti high beamnya Juga warna putih Seperti ini Kualitas Untuk yang warna putihnya Beneran Tuh Seperti lampu pajero Cuy Sumpah Seperti lampu pajero Gila sih Tuh cut offnya Teman-teman bisa lihat ya Ini cut offnya rapi banget disini Ini cut offnya rapi banget ya Karena pohon itu rapi banget Tuh Ya Ini super duper gacor cuy Sumpah Nggak bisa berkata-kata lagi Speechless banget Aegis keren banget ya Dia inovasinya keren Ya Langsung menciptakan lampu seperti ini Dan ini posisi low beamnya Atau high beamnya seperti ini Tuh Gila cuy High beamnya Teman-teman bisa lihat ya Posisi low beam seperti ini High beamnya seperti ini Nih Kalau buat ngedim nanti Sama Seperti yang warna kuning Dia ada selenoidnya cuy Tetep ya Ada selenoidnya Jadi kalau teman-teman Klik high beamnya Atau tekan high beamnya Dia ada selenoid yang akan kebuka seperti ini Tuh Seperti Bilet pada umumnya Ini drill Lampu tembak rasa bilet cuy Ini bakalan langka banget Dan high beamnya tuh Lihat ya Ini nggak ada sensor settingan Sebanyak dua lampu Ini lampu tembak cuy Bukan bilet Ya Bisa kembali terlending kan Nih Gokil Gokil banget cuy Lebarnya Dua jelur sekaligus Nah kalau low beam seperti ini Dia tidak mengganggu Sama sekali Tidak mengganggu pengendara Yang ada di sebelah kita Ataupun di depan kita Tidak mengganggu sama sekali Karena Memang Dengan adanya cut off ini Tidak akan mengganggu Pengendara lain yang ada di depan Ini bilet Ya Kita matikan untuk yang Aegis J17 Ini bilet aku Ini bilet ya Ini cahaya bilet E10 Fahit Pakai selenoid juga Seperti ini Nah biletnya seperti ini Dan ini aku tambahin Pakai Aegis J17 Tuh Lebarnya sama Seperti Bilet pada umumnya Ini warna putih Tuh lihat ya Kita matikan Dan ini Tanpa bilet E10 ya Cuman menggunakan Aegis J17 Ya Ini Aegis J17 Kita matikan Aegis J17 Kita hidupkan bilet Nah ini Teman-teman bisa bandingkan ya Bahkan tidak kelihatan cuy Sama-sama terang Bilet maupun Aegis J17 Matikan bilet Aegis J17 on Ya Warna kuning Warna putih Ish Keren banget cuy Kalau teman-teman mau high beam nya Mantep Mau fog lamp ini bisa banget Ini kalau aku punya mobil cuy Aku taruh di mobil ini Sumpah Mantep banget Pengganti lampu utama cuy Ya Pengganti lampu utama Dan harganya Gak sampai jutaan Cuman 200 ribuan Kalian bisa dapatkan lampu ini cuy Beneran super duper Gacor banget Satu aja pun dia sudah terang nih Ini untuk satu piece ya Nih Satu piece aja sudah lebar banget Dan terang banget Digunakan Untuk Aegis J17 Seperti lampu bilet Kalau dua piece seperti ini Ini kalau yang kiri Kita kanan kita tutupin Cuman hidup yang kiri aja Ini kanan kita tutup ya Ini kalau dua-duanya Seperti lampu bilet banget Gila sih anjay ini Sekali lagi aku suka banget yang warna putih ya High beam nya Uh High beam nya cuy Bisa banget buat ngedim Ini kalian sambungkan lampu Utama motor kalian ya guys ya Jadi ketika Teman-teman ngedim Dia akan otomatis nyala High beam seperti ini Tuh Kalau disambungkan dengan lampu Tandar bawaan publik Beneran gacor Parah sih Sumpah Ya Langsung aja kita tes Untuk kita bawa jalan Seperti apa Lampunya Nah ini Posisi Low beam Kalau kita menggunakan Lampu kuningnya guys ya Warna kuningnya Sebenernya ini kurang detail cuy Ada lebih detailnya lagi Kalau teman-teman melihat langsung Ini kurang detail ya Tapi Kurang lebih seperti ini Cahayanya cuy Cut off nya juga Seperti ini Real Tidak mengganggu Pengendara yang ada di depan Ini posisi low beamnya guys ya Sekali lagi ini posisi low beam dari Aegis J17 Untuk posisi yang Warna kuning Warna kuningnya seperti ini Beneran gacor parah Untuk yang warna kuningnya Jadi kalau saat hujan Ini sangat membantu Lampu Utama teman-teman Ya Warna kuningnya Sangat membantu Lampu utama motor teman-teman Ataupun mobil teman-teman Juga bisa pakai Lampu ini Gacor parah cuy Posisi Lebih betul Disampingkan lengan Lampu mobil kita Tidak kalah cuy Ini seperti lampu Pajiru Bahkan lebih Mantap banget cuy Cahayanya Sorotannya juga jauh Dan kualitasnya juga Bukan kaleng-kaleng Gokil-gokil ini Aegis J17 Nah Kalau ini posisi Untuk Lobby yang warna putih Teman-teman Kalau Nggak hujan Jalanan kering Bagus Posisi Tempat rame Mau sepi Bisa pakai yang warna putih Cuy Super gacor banget Dan ini enak banget cuy Ya Posisi Lobby yang warna putih Ini enak banget Seperti lampu Bilet cuy Aku dari rumah Kesini tadi Full pakai lampu ini cuy Nggak pakai lampu bilet Enak banget cuy Ini 100% Mirip Mirip banget Seperti lampu bilet Warna putihnya Beneran gacor parah cuy Ini Nggak ada setting-settingan cuy Nanti kita juga Akan tes di tempat terang kok Di jalanan lintas juga Ini sementara Kita tes di tempat Gelap Supaya teman-teman bisa melihat cut off-nya Ya guys ya Tuh Bener-bener gacor Ini mau mobil Mau motor Boleh pakai cuy ya Semua bisa pakai Motor metik Motor Sport Bisa pakai semua Gokil Terutama anak-anak touring nih Cocok banget cuy Kalau bilet Kalau bilet kemahalan Kalian perlu beli lampu ini aja Rasanya sudah pakai lampu bilet coy Kalau ini posisi Hike beamnya Ya Hike beamnya Memakai Lampu tembak Aegis J17 Keren sih Ya sudah ada teknologi Selenoid cuy ya Seperti bilet pada umumnya Kalau yang Aegis P49 Dia nggak ada teknologi Selenoid Kalau ini sudah ada Selenoidnya cuy Keren ya Tuh Kalau untuk Hike beamnya Menyebar Dan sangat-sangat Mantap banget Ini bayangkan coy Ini lampu fixen coy ya Motor fixen ini Memakai dua piece Aegis J17 Seperti memakai bilet loh Motor fixen loh ini yoh Nah ini Gokil tuh Kalau menedim Sangat gacor sekali Oke guys Kalau tadi di tempat gelap Kita tes juga di tempat terang Selenoid ini Posisi low beamnya Seperti ini guys Kalau ini kena sinar terang Sinar banyak lampunya Seperti ini Posisi lampunya Cukup Badan dengan jelas Tidak ada masalah Sama sekali Dan Kelihatan Seperti lampu-lampu Biar pada umumnya Mantap banget coy Dia nggak hilang loh Kena sinar Lampu ya Sekarang saya sedihkan cuy Cuman lampu dari Aegis Aegis J17 J17 Super gacor Parah sih Parah banget Parah banget ini Oke Ini posisi dari Low beam Aegis J17 Ya guys Kalau kita pakai di tempat terang Seperti ini Dia sinar putihnya juga Nggak hilang Cukup ya Ini kalau aku Penilaian aku ya Dia nggak hilang Tetap kelihatan Seperti ini Posisi Low beam Dari Aegis J17 Tapi Apa ya guys ya Kalau di tempat terang Sih lampu tembak Nggak perlu coy Seperti lampu jalan ini Kan banyak lampu nih Ya teman-teman Nggak perlu pakai lampu tembak Lampu tembak itu digunakan Pada saat jalanan gelap Nggak ada lampu sama sekali Kalau turun jauh ya Posisi jalan gelap Nggak ada orang Nah itu boleh pakai lampu tembak Tapi kalau lampu terang Lampu jalannya terang seperti ini Yang apa Penghidupin lampu tembak ya Seperti membazir gitu kan Seperti membazir coy Tapi Buat teman-teman Mungkin ada yang mengukur juga nih Kalau dipakai di tempat terang Seperti apa aja Seperti ini coy Dia nggak hilang sama sekali Kalau kena lampu jalan seperti ini ya Oke Ini kalau posisi low beam ya guys Kalau posisi terang seperti ini Kalau hidupkan Nah hike beamnya gimana bang Nih aku hidupkan juga hike beamnya Tuh Hike beamnya guys ya Tuh teman-teman bisa lihat di tiang Hike beamnya Juga tetap kelihatan Walaupun di sinar terang seperti ini Tuh Ini posisi Hike beam dari Aigis J17 Kalau dipakai di tempat terang ya Seperti ini Parah sih gacor banget coy Enak banget makanya coy Cukup terang banget Coba dibanding bilet bang Ini hike beam bilet ya Ini hike beam bilet S10 Kalau dipakai di tempat terang Nah Ini hike beam Hike beam Aigis J17 Tuh guys Yang ini harga 800 ribu biletnya Dan kalau ini cuma 200 ribuan Mantap banget coy Lampu tembak rasa bilet Oke terima kasih Selamat menonton video di komentar vlog Kalau kalian punya pertanyaan Silahkan komentar di bawah Di komentar vlog Selamat malam Dan bye bye Sub indo by broth3rmax